Halo semua, hari ini kita akan membahas buku OSPS kelas 5 bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Mari kita buka bukunya alaman 72 bagian B. Kita lanjutkan pembahasan yang bagian mengisi. Nomor 1, Masyarakat Kalimantan menggunakan sungai sebagai sarana transportasi sehari-harinya. Ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nomor 2, Mita dan Fitri mengobrol saat jam istirahat di sekolah. Ini adalah contoh interaksi manusia di lingkungan sosial. Nomor 3, Aktifitas Pembangunan yang dilakukan manusia harus memperhatikan titik-titik lingkungan. Jawabannya, Kelestarian. Nomor 4, Tempat manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya disebut lingkungan sosial. Nomor 5, Hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dinamakan interaksi sosial. Nomor 6, Interaksi yang dilakukan satu orang dengan satu orang lainnya disebut interaksi antar individu. Nomor 7, Agar interaksi sosial tidak mengarah kepada perpecahan diperlukan sikap saling menghormati dan toleransi. Nomor 8, Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan di bidang sosial mengakibatkan Indonesia memiliki titik-titik yang beragam. Nomor 9, Kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara berulang akan membentuk budaya suatu suku bangsa. Nomor 10, Kita wajib menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara merawat pakaian tradisional. Nah demikian video pembahasan untuk hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya, see you!